Saudara 15 orang pekerja migran Indonesia, satu orang diantaranya merupakan balita yang baru pulang dari sejumlah negara, Sabtu siang diisolasi di salter isolasi atau ruang karantina COVID-19 di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Karantina ini untuk mencegah penularan COVID-19. 15 orang pekerja migran Indonesia ini merupakan warga Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang bekerja di sejumlah negara seperti Malaysia, Brunei, Darussalam, dan Singapura. Belasan devisa negara ini tiba di Kabupaten Madiun untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing. Namun untuk mencegah penularan COVID-19, para pekerja migran ini harus diisolasi di salter karantina di Gedung Pramuka, Kecamatan Jiwan Madiun selama 3 hari ke depan. Sebelumnya para pekerja ini telah diisolasi di Asrama Haji, Surabaya selama 3 hari. Para pekerja mengaku telah menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan. Waktu di sini ada karantina lagi seperti ini, tanggupannya gimana? Ya kita nih sebagai warga negara Indonesia yang baik ya kita jalani aja meskipun kita nih lama gak cuma keluarga kan masih rindukan rindukan keluarga. Tapi ya kita ikhlas aja lah ikut aturan pemerintah yang ada, ini kan untuk kebaikan bersama. Selter, diterima di selter dulu karena untuk memastikan bahwa pada masyarakat itu adalah negatif dari virus corona. Kemudian untuk kesiapan di selter, semuanya sudah disiapkan kebutuhan para penghuni tentunya untuk kebutuhan alat-alat sudah lengkap untuk disiapkan di selter. Setelah dipastikan sehat dan bebas COVID-19, para pekerja ini akan dipulangkan ke rumah masing-masing. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur